Nama gue Benny, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan alu cerita film yang berjudul A Serbian Films, film yang dirilis pada tahun 2010 ini menceritakan tentang seorang mantan bintang panas yang ditawari membintangi film panas setelah ia pensiun, namun ternyata berujung tragis tanpa berdasar basi, simak cerita berikut dan selamat mendengarkan Film dimulai dari seorang anak bernama Peter yang ketahuan saat melihat film panas yang dimana ayahnya lah yang memerankan film itu Ayahnya Peter bernama Milos, Milos ini dulunya adalah seorang aktor film panas yang sudah banyak membintangi beberapa film panas Istri Milos yang bernama Marija datang meminta uang kepadanya Milos pun terlihat kebingungan karena uang pensiunnya sudah semakin menipis Ditambah lagi anaknya sebentar lagi akan masuk sekolah Sin pun berpindah yang memperlihatkan Milos bertemu dengan seorang wanita yang dulunya adalah seorang manajer Milos yang bernama Leija Manajernya ini menawarkan syuting film panas lagi kepada Milos Namun kali ini berbeda dari sebelumnya Leija mengatakan jika Milos berhasil sanggup mendalami peran ini maka bayarannya sangatlah besar Fugmir, si pemilik proyek itu akan menghubungi Milos dalam beberapa hari Di malam harinya, Milos dan Marija mendengar perasaan anak mereka perihal film panas ayahnya yang ditonton tadi Anaknya mengatakan setelah menonton itu dia menjadi sakne Setelah anaknya tertidur, Milos dan istrinya menonton film terakhir Milos sebelum dirinya pensiun sambil membicarakan tawaran yang diberikan oleh Leija tadi dan tak lupa melakukan enak-enak Keesokan harinya, Milos dan Leija menemui Fugmir Di sini, mereka mulai membicarakan proyek film mereka Awalnya, Milos menolak Namun setelah melihat bayarannya Milos jadi teringat dengan kondisi keuangan keluarganya yang semakin memburuk Akhirnya, Milos meminta sedikit waktu untuk mempertimbangkan tawaran itu Milos yang sedang memikirkan itu di kafe melihat sepasang keluarga yang tengah berbahagia bersama anak mereka Saat pulang ke rumah, mata Milos berkaca-kaca melihat istrinya yang sedang menyanyikan sebuah lagu pada anaknya dengan tampak bahagia Kemudian Milos menceritakan tentang kontraknya itu kepada istrinya Dan juga mereka sambil mengobrol tentang hubungannya Milos pun bertanya kepada Marija Lebih memilih dirinya yang hanya bintang film panas Daripada kakaknya Marco yang berprofesi sebagai polisi Ternyata dulu, Milos dan Marco sama-sama menyukai Marija Keesokan harinya, Milos mendatangani dokumen itu tanpa membaca isi kontraknya Setelah setuju dengan kontrak itu, Milos pergi untuk berolahraga dari meraih jogging sampai yoga Demi menjaga kualitas budalnya Peter yang makan es krim dan Marija istri Milos sedang masak di dapur yang ditemani oleh Marco Marco menjadi sakni setelah melihat keindahan tubuh istri adiknya itu Seusai mengobrol, Marco yang sangat sakni meminta izin ke toilet Dan melakukan olahraga lima jari Wadaw Milos mendatangi rumah Fukmir Saat di alaman rumah Fukmir, dia merasa ada yang aneh Karena dia bertemu dengan om-om dengan dua bodyguardnya Fukmir dan Milos mengobrol dan membahas tentang film mereka Milos merasa takut dengan adegan bahaya Karena Fukmir tidak memberikan apapun tentang peran yang diambil Fukmir juga meyakinkan jika tidak akan terjadi apa-apa dan juga bayaran yang fantastik Karena memang ini adalah proyek yang besar Bayaran yang fantastik ini sangat cocok untuk Milos Milos dijemput oleh seorang dengan mobil Saat itu, si supir memberikan Milos sebuah alat yang dikendalikan dari jarak jauh Milos pun turun dari mobil dan sudah ada seorang kameramen yang sedang merekamnya Milos hanya harus melakukan perintah yang dikendalikan dari alat itu Milos diminta masuk ke dalam sebuah gedung pantiasuhan dan rumah untuk anak terlantar Setelah Milos membuka pintu, di dalam sudah ada kameramen lain yang sedang merekam dirinya Seorang suster muncul dan menyuruhnya kemari Kemudian diperlihatkan juga seorang anak yang disiksa oleh ibunya Kemudian si suster datang untuk mengobati anak itu dan menenangkannya Suster itu kemudian membawa Milos ke sebuah ruangan gelap Dan disanalah rudal Milos mulai ditiup-tiup Sambil menonton sebuah video anak panti yang sedang menyisir rambut Dan satunya lagi menjilat es krim Milos menelpon Marco kakaknya Dan dia meminta untuk menyelidiki Fukmir berserta anak buahnya Marco pun mengiakannya Dan ternyata Marco sedang asik ditiup rudalnya Setelah itu kita diperlihatkan kejadian aneh Seorang polisi menyiksa seorang wanita Polisi itu lalu meninggalkan si wanita itu saat Milos datang Wanita itu lalu mengampiri Milos dan meniup rudalnya Milos pun segera mendorongnya saat ada anak kecil yang melihat aksi mereka Tiba-tiba seorang polisi datang dan memegang Milos dari belakang Polisi itu menyuruh si wanita untuk meniup rudal Milos Wanita itu pun menggigit rudal Milos yang membuatnya kesakitan Lalu si polisi itu meminta Milos untuk memukul si wanita itu Milos pun memukul wanita itu Namun wanita itu terus mengasah-ngasah rudal milik Milos Sehingga mengeluarkan susu kain teren manis ke wajahnya Tiba-tiba Fugmir datang dan mengatakan bravo Milos lalu pergi Namun sebelum dirinya pergi Dia memukul polisi yang memegangnya tadi hingga terjatuh Singkat cerita Marco memberitahu Milos Tentang Fugmir yang ternyata adalah seorang psikologi Di pantai asuan itu Dan dia juga menjadi pemandu acara anak-anak di TV nasional Setelah itu Milos datang ke tempat Fugmir Mengatakan kalau dirinya akan mengunurkan diri Mereka pun terlibat adu mulut Lalu Fugmir menunjukkan sebuah film hasil karyanya Yaitu adegan seorang wanita yang akan melahirkan Kemudian seorang dokter pria datang membantu persalinan itu Usai bayinya lahir telah disodomi oleh si dokter Si ibu hanya melihatnya dengan senyuman Milos merasa sudah tak tahan dengan video itu Memilih keluar dan meninggalkan Fugmir Di perjalanan Milos mengalami gangguan pada pikirannya Dan saat lampu merah menyala Milos pun diampiri oleh suster si Fugmir Milos yang sudah sakne pun Akhirnya melepaskan nafsu duniawinya Keesokan harinya Milos terbangun dalam keadaan dipenuhi luka Milos memutuskan untuk pergi Dan mengingat Apa yang sebenarnya terjadi Saat melihat zebra cross Ia mengingat apa yang terjadi Pada saat malam itu Lalu ia teringat Jika ia Dihampiri oleh suster Fugmir Dan suster itu Mengambil alih kemudinya Suster Fugmir itu Mengajak Milos Ke suatu tempat Yang sudah disiapkan oleh Fugmir Dan Milos pun Sampai ke lokasi Yang ia ikat itu Saat Milos membuka salah satu kamar Dia melihat kamar itu Penuh dengan darah Seketika Milos Teringat apa yang sudah terjadi Ingatan Milos Memperlihatkan Dimana Milos Dibawa oleh suster itu Dan di kamar itu Sudah disiapkan wanita Tanpa busana Dan juga di Borgol Milos pun Menuruti semua Kemauan si Fugmir Dari melakukan ena-ena Sampai mengunggal Kepala wanita itu Dan hal itu Membuat Milos jijik Milos pun kembali Menurusuri Ruangan lain Dan disana Milos menemukan Kamera dan kaset rekaman Dan membawanya Di tengah-tengah hutan Milos melihat rekaman itu Rekaman itu Memperlihatkan semuanya Dari adegan pertama Milos Sampai dirinya ena-ena Bersama wanita yang di Borgol Dan adegan dirinya Yang disodomi Oleh salah satu Anak buah Fugmir Video selanjutnya Dia melihat leja Yang adu mulut Dengan Fugmir Dan mengutuskan kontraknya Termasuk kontrak Milos Dan pada video berikutnya Dia melihat tangan leja Yang dirantai Dan dia disiksa Dia dipaksa Meniup rudal Salah satu pria Yang ditutup wajahnya Dan pria itu Menyumpul mulut leja Dengan rudalnya Hidung leja pun Disumpal oleh tangannya Sehingga leja Tidak bisa bernafas Dan akhirnya tewas Milos yang sudah Muak menonton rekaman itu Langsung pergi Meninggalkan rekaman itu Milos mengingat kembali Apa yang terjadi Dan sampailah Milos Ketempat Yang ia ingat itu Saat Milos Masuk ke dalam suatu ruangan Milos dengan jelas Mengingat apa yang terjadi Suster itu Memberikan Milos Obat perangsang lagi Milos yang melihat Obat perangsang yang lain Langsung mengambilnya Dan menyuntikannya Langsung ke suster itu Setelah ingatan itu Milos berjalan kembali Ke ruangan lain Dan disana Milos melihat Marco Dan Fugnir Telah tewas Milos pun ingat Apa yang terjadi Ternyata saat itu Reaksi obat perangsang Yang disuntikan oleh Si suster Sudah bereaksi Si Fugnir pun sudah menyiapkan Dua orang Untuk ditutup badannya Untuk dikenjot Oleh Milos Seperti akan orang Sudah kawasan Akan ena-ena Milos tak berpikir apa-apa Dan langsung memulai aksinya Dimulai dari orang pertama Dan kemudian Pindah ke orang kedua Saat itu Pria bertopeng pun datang Dan ikut melakukan ena-ena Fugnir pun membuka Topeng pria itu Dan ternyata Itu adalah Marco Saat itu Fugnir membuka Kedua topeng Orang yang diajak ena-ena itu Dan ternyata Kedua orang itu Adalah Marija Dan Peter Milos pun kaget Melihat orang yang dikenjotinya itu Adalah anak dan istrinya Disini Marco Sudah berhasil Memenuhi hasratnya Untuk menunjot Marija Milos pun langsung Mendorong kepala Fugnir Dan membenturkan kepalanya Beberapa kali Sampai Fugnir tewas Marija pun menggigit Kepala Marco Dan mengantam kepalanya Menggunakan sebuah patung Sampai hancur Disini Milos menembak Anak buah Fugnir Sampai ia tewas Tetapi Salah satu Anak buah Fugnir Masih bisa menang tembakan Dari Milos Namun akhirnya Dia tewas juga Dengan hudal Yang dimasukkan Ke salah satu matanya Saat itu Marija sudah ketakutan Membawa sebuah pisau Dan mendorongkannya Ke Milos Milos pun membuat Marija Pingsan Dengan sekali pukulan Kemudian Marija Dan Peter Dibawa pulang Dan dikurung Di sebuah gudang Oleh Milos Milos yang sudah mengingat hal itu Langsung menangis Dan pergi menuju rumahnya Saat ia membuka gudang itu Ternyata benar Istri dan anaknya Terkurung disana Setelah kejadian itu Marija dan Peter pun Mengalami gangguan mental Akhirnya Milos memutuskan Untuk mengajak mereka Tidur bersama Dan secara diam-diam Milos menembaki dirinya Berserta keluarganya Ternyata adegan itu Direkam oleh produser Pemilik perusahaannya Si Fugnir Yang berada di awal cerita tadi Nama gue Benny Dan jangan lupa untuk waspada Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya